Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel li sr family kali ini kami akan menuju ke Curug Cipa Mingkis yang beralama di Jalan Puncak 2, Jonggol, Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bonggor, Jawa Barat Curug Cipa Mingkis ini tidak jauh dari Vila Kayangan Curug Cipa Mingkis merupakan wisata alam yang gak kalah lengkap fasilitasnya salah satunya area camping dan glamping kita sudah sampai ke gerbang tiketnya untuk harga tiket di hari weekday itu dikenakan Rp35.000 per orang sedangkan di weekend Rp40.000 per orang parkir motor Rp5.000 dan parkir mobil Rp10.000 bagi yang ingin camping harganya beda lagi di weekday itu dikenakan Rp60.000 per orang sedangkan di weekend dikenakan Rp65.000 per orang kita akan camping dan membawa tenda sendiri dari rumah bagi yang tidak membawa tenda bisa sewa di sini dengan harga sekitar Rp250.000 per tenda oke sekarang kita pasang tenda yang simple ini dulu ya selamat menikmati 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 tenda kita ada musola kita jalan dari sini jadi kalau yang mau bawa tenda bisa sewa tempat ini untuk tanya-tanya harga tentang lemping dan pila-pila yang ada disini bisa yang saya cantumkan di deskripsi ya selamat menikmati selamat menikmati kabut sudah mulai turun padahal kita mau keliling dulu besoklah nanti kalau udah gak mendung lagi kabutnya udah turun klik arah kita padahal baru mau keliling kabutnya langsung oh berkabut padahal baru mau keliling ini baru jam setengah tiga ini udah berkabut udah di tenda epek hujan jadi di tenda kita dua jam sekarang lamper lagi padahal udah bawa makanan ini bawa mie tapi ribet masaknya karena hujan jadi kita cari jajanan banyak jajanan disini ini deburan airnya tuh lagi buteg habis hujan kayungan kita ngangetin badan nyari jajanan enak makan apa ya sotomi ya sotomi pakai baso gitu iya harum baso ayam sotomi kita masih nyari sotomi aja biar enak dari kenyang sampai lapar lagi kita ini ada apa nih kita nggak tahu tapi nggak susah banget sotomi nggak ada kayaknya susah sotomi 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 yaudah kita makan baso aja suasana malam rame sih tapi tenda kita paling pojok paling belakang di bawah pohon-pohon yang ya lumayan menantang sendirian lagi kita tidurnya kita mulai menyalahin api kita kalau camping itu terniat banget pasti bawa ikan bawa ayam buat dibakar saatnya kita makan malam selamat menikmati selamat menikmati ini suasana subuh kita mau sholat subuh dulu semalam itu tidurnya nyenyak banget padahal rencana jam 10 atau jam 11 kita mau masak mie ternyata terlalu pulas kita tidurnya bangun-bangun udah subuh kita lihat di sekeliling sini karena semalam belum sempat untuk keliling-keliling jadi subuh ini kita lihat-lihat sekitarannya selamat menikmati yang lagi di cipa mimpis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suasana pagi hari kita masak-masak lagi ya yang ada kita bawa mie sosis dan makanan lainnya oke semuanya sampai disini dulu ya video kita kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share terima kasih, dadah